Hai, Rizky disini. Kalau kalian suka pakai keyboard yang mekanical untuk dibawa kemana-mana atau nyari keyboard minimalis tapi tetap RGB, ini kita ada mekanical keyboard yang udah wireless terus tetap RGB pula. Kira-kira apakah pengalaman pakai keyboard ini enak? Inilah Apollo 61. Apollo 61 adalah sebuah mekanical keyboard dari brand Presplay yang juga menjual beberapa peripheral estetik untuk dipakai di atas meja. Gue sendiri kemarin abis beli desk mat di toko ini dan ya overall pengalaman gue cukup puas jadi kalau kalian mau cek-cek tokonya, linknya sudah gue taruh di deskripsi di bawah. Pertama-tama kita akan unboxing dulu keyboardnya. Di dalam boxnya ini, selain keyboardnya itu sendiri, kalian juga akan diberi keycap puller, sticker, dan juga kabel USB Type-C to Type-A buat wired connection. Masuk ke keyboardnya, Apollo 61 ini punya dimensi yang kecil tentunya, cukup standar untuk sebuah keyboard 60%-an. Tebalnya juga masih acceptable buat sebuah keyboard mekanical dan keyboard dengan dimensi segini apabila punya kapabilitas wireless sih jujur enak buat dibawa kemana-mana karena ada beberapa orang yang prefer untuk membawa keyboard portable walaupun memakai laptop karena sudah terbiasa memakai mechanical switch. Build quality-nya juga lumayan bagus, bagian bodi dari keyboard ini cukup solid, dan apabila kita mencoba untuk membengkok-bengkokkan keyboardnya, keyboard ini nggak bisa bengkok dengan gampang. Hanya saja, sayangnya Apollo 61 ini nggak mempunyai kaki penyanggah. Jadi kalau misal kalian mau angle pengetikan yang lebih landai, ya kalian pakai yang stock-nya aja. Makanya itulah mengapa dari awal Apollo 61 dibuat bentuknya itu lebih tebal dan landai. Rubber fit di bawahnya juga cukup solid dalam menjaga bodi keyboardnya agar tidak jalan kemana-mana, dan angle ngetiknya menurut gue juga udah cukup nyaman walaupun nggak ada kaki penyanggah, jadi overall ngetik di sini itu lumayan enak. Switch-nya yang sekarang sudah menggunakan Gateron Brown ketimbang dulu memakai Otemu Switch, feeling ngetiknya juga udah lebih enakan yang Gateron tentunya ketimbang Otemu, jadi gue nggak ada komplain sama sekali dengan switch-nya. Hanya saja, kalau dulu Apollo 61 itu saat menggunakan Otemu dia bisa di-hotswap, sayangnya yang Gateron ini tidak bisa di-hotswap, jadi kalian hanya ada dua pilihan, yaitu Gateron Brown atau Gateron Red. Untuk keycap-nya, font-nya ini rapih, mereka nggak memakai font yang heboh-heboh di keycap-nya, hanya saja font yang ada di F1 sampai F12 itu mereka desainnya keramean legend-nya, karena ada fungsi kalau shift ditekan, terus number, terus ada F1, F2, dan lain-lain juga, jadi menurut gue keycap-nya itu nggak terlalu efisien-efisien amat. Untuk media button juga di sini sayangnya nggak support dengan Windows, jadi hanya bisa di Mac OS aja, jadi ada beberapa fitur yang hanya ada bisa di Mac, dan ada juga yang hanya bisa di Windows, dan mereka itu nge-print legend-nya itu langsung di satu keycap. Untuk arrow key-nya, sama dengan beberapa keyboard 60% lain, arrow key-nya ini tergabung dengan Alt, Ctrl, dan klik kanan yang ada di sebelah bawah sini, tapi sama dengan key F1 sampai F12, di sini menurut gue terlalu keramean legend-nya, ampe-ampe akhirnya padat sama tulisan atau logo. Kalau buat RGB-nya, RGB ini juga bisa di-adjust-adjust, bahkan bisa di-custom, bagus ini keyboard kalau misalnya buat orang yang suka dengan RGB tapi minimalis, tapi walaupun estetiknya oke, beberapa shortcut-nya itu menurut gue lumayan ribet. Seperti halnya di LED itu adalah Fn dengan B, atau patch A, patch down yang ada di sini itu adalah Fn plus J dan Fn plus M. Jujur, untuk penempatannya memang kurang efisien kalau misalnya kita mau mencet, apalagi buat orang yang memang kerjaannya adalah mencet-mencet tombol-tombol tersebut. Jadi kalau misalnya memang kalian orangnya yang menggunakan shortcut-shortcut tersebut, kalian pilihannya ada dua, entah itu mencari keyboard lain, atau bisa juga dengan membiasakan untuk mencetnya itu adalah Fn plus B dan Fn plus M, Fn plus J dan ngafalin yang ada di buku manual. Tapi ya memang buat sebuah keyboard 60%, kita harus skip buku manualnya untuk tahu shortcut-shortcutnya. Untungnya Apollo 61 yang baru hanya butuh shift dan question mark untuk nampilin tanda tanyanya, di mana di seri sebelumnya, Apollo 61 ini menggunakan Fn, shift, dan question mark baru tanda tanyanya bisa keluar. Ya overall memang menggunakan keyboard 60% itu agak ribet sih di shortcut, tapi jadinya kalian akan mendapatkan keyboard yang form factor-nya lebih mini. Entah itu mau dibawa kemana-mana, atau mau dipajang di atas meja itu kan lebih minimalis. Fitur unik lain dari keyboard ini adalah caps lock indikatornya, di mana kalau caps lock-nya nyala, itu seluruh backlit caps lock-nya itu bakal nyala. Ya ini adalah salah satu keunggulan keyboard dengan individual backlit sih. Buat konektivitas, karena ini wirelessnya hanya bergantung di bluetooth, delay mah pasti ada, jadi gue nggak menyarankan kalian untuk main game kompetitif macam Counter-Strike disini, tapi kalau game non-kompetitif macam yang gue suka mainin yaitu Stormworks, ya itu masih bisa lah, ada delay 0, sekian detik itu gue masih bisa terima. Karena gue juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget sama delay input, dan juga delay input di keyboard ini tuh nggak terlalu sadis, asalkan bluetooth receiver dengan keyboard-nya itu jangan terlalu jauh. Nah untuk suara ngetik di Gateron Brown, kalian bisa dengar disini. Entah kenapa, gue di keyboard ini agak kurang suka dengan suara dari backspace dan tombol spasi yang terdengarnya itu seperti agak ringkih. Tapi untungnya, space key ini tetap balance kalau mau dipencet dari ujung-ujungnya. Kalau untuk battery life, keyboard-nya ini sendiri sebenernya gue udah pake sekitar semingguan dengan RGB nyala, belum ada battery low sama sekali, jadi gue nggak ada komplain tentang baterainya. Kalau misalnya low pun, kalian tinggal charge aja pake wired connection. Kesimpulannya, Apollo 61 adalah keyboard minimalis yang bisa menambah estetika setup di atas meja kita, atau juga kalau misalnya buat dibawa kemana-mana, ini juga cukup portable, terutama kalau kalian mau ngetik sambil pake laptop. Memakai Apollo 61 masih bisa tetap rapih karena dia juga memakai konektivitas Bluetooth, tapi kalian harus ingat, disini shortcut-nya itu masih agak susah, jadi kalian harus membiasakan menggunakan keyboard ini mungkin sekitar 2 minggu sampai sebulan. Jadi paling itu aja pendapat kita tentang Apollo 61, kalau kalian berminat dengan keyboard ini, Pressplay sedang mengadakan diskon selama 7 hari dari 1,1 juta, harga keyboard ini hanya sekitar 950 ribu. Gue udah taruh link untuk pembeliannya itu di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Gue Rizky, always stay safe. Sub indo by broth3rmax